Sehingga itu sangat wajar kalau kemudian menjadi bangsa yang satu ini yang disebut dengan Imagine Communities oleh Ben Anderson. Saya sekedar pengantar sedikit ya, ingat tulisan Benedict Anderson yang biasa disingkat dengan Ben Anderson. Dengan buku The Imagine Communities, dia mencoba melihat dalam banyak contoh di dunia ini, bangsa-bangsa yang bersatu itu ternyata jauh sebelumnya sudah terbayangkan bahwa bangsa itu akan menjadi bangsa. Dilihat dari literatur-literatur yang mendahulunya. Seperti yang memanya Indonesia, disitu dijelaskan bahwa sejak awal sekali orang Aceh itu selalu merefer, dirimu mereka dengan orang-orang Ternate, orang Tidore, orang Pak Pak. Begitu juga orang-orang Itu, orang-orang Tidore, orang Bacang, mereka selalu merasa dekat dengan orang-orang Aceh, orang-orang Padang, orang Minang, orang Bugis. Nah ini salah satu bukti menurut Ben Anderson bahwa jauh sebelumnya itu kisaran abad-abad ke-12-13 itu memang sudah terlihat. Karena suku-suku bangsa ini sudah saling merefer, sudah saling merujuk antara satu dengan yang lainnya. Dan itu terlihat juga dari wandering ulama. Ulama yang mengembara dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Dan karena mereka juga muslim, mereka juga da'i, mereka juga berdagang. Sehingga siang hari mereka berdagang, tapi malam hari mereka berdakwa dan karena mereka membawa pesan-pesan yang bagus, sehingga mereka selalu itu dipersilahkan untuk tampil di forum-forum di masjid. Mungkin bahkan bisa menjadi imam, bisa menjadi khatib. Artinya langsung ditokohkan. Padahal mereka ini pendatang. Nah inilah yang kemudian membuka jendela-jendela dan pintu-pintu suku-suku dan bangsa yang ada di Indonesia. Karena tadi itu dilakukan, dilakoni oleh tokoh-tokoh yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan menggunakan bahasa-bahasa Melayu. Nah ini memang sudah menjadi lingua frangka waktu itu. Dan bukan hanya mereka berjalan keliling di Nusantara ini, tapi juga ternyata mereka menulis buku. Dan bukunya ini disebarkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal. Dan buku-buku itu bukan hanya buku-buku agama, tapi juga buku-buku seperti hikaya, seperti sejarah, ustanus salatin, tajus salatin. Dan ini ternyata itu tersebar di seluruh Nusantara. Dan ini Huker itu pernah mengumpulkan bahwa ada kurang lebih 4.000 buku. Ya, buku-buku yang lihat bahwa yang memang berkontribusi dalam penyatuan Indonesia. Jadi, umpamanya lahir gurindam, lahir puisi, lahir pantun, yang kita kenal itu, umpamanya gurindam 12, pantun-pantun yang tersebar itu, ya memang sudah diperkenalkan oleh para tadi ulama itu, yang juga ahli, kadang-kadang juga ahli bahasa ya, sehingga ini menjadi model yang tersebar ke seluruh dunia Melayu, sehingga itu sangat wajar kalau kemudian menjadi bangsa yang saat ini yang disebut dengan Imagine Communities oleh Ben Anderson. Bahkan juga dikatakan bahwa ketika terjadi perang melawan penjajah Belanda, ternyata mereka saling membantu, ya. Umpamanya perang meluku dibantu oleh orang bugis, dibantu oleh orang buton, dibantu oleh orang Melayu, sebaliknya juga perang Makassar seperti itu, perang Aceh, perang Badri, perang Diponegoro, perang banter, dan seterusnya, dan seterusnya, ternyata memang apabila ada perang seperti itu, ya suku-suku lain pun juga sudah berdatangan. Ada contoh yang sangat clear itu, Yusuf Al-Makassari, umpamanya itu dari Makassar, kemudian datang membantu Sultan Aydeng Tirta Yasa. Kemudian bersama-sama melawan Belanda, bahkan itu dengan ribuan pesukan mengejar Belanda sampai Madura. Kemudian di sana, lalu tertangkap, lalu dibawa ke Ceylon, dibawa ke Afrika Selatan. Kemudian belakangan oleh Nelson Mandela mengangkat Yusuf Al-Makassari sebagai pahlawan nasional, dan kemudian juga Indonesia memberinya sebagai pahlawan nasional juga.